Halo teman-teman, Assalamualaikum Perkenalkan nama kakak, Kak Mala Di sini kakak akan menjelaskan mengenai eksperimen size untuk esok hari Yaitu eksperimen mengenai terapung dan tenggelet Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikutinya? Kalau sudah, yuk kita mulai Pertama-tama, teman-teman jangan lupa Untuk menyiapkan wadah yang berisi air ya Kalau bisa, airnya diisi hingga terisi penuh ya Kemudian teman-teman juga jangan lupa Untuk menyiapkan botol plastik, penghapus, daun, koin, pensil, kertas, dan penggaris Kalau sudah siap, kita ke percobaan yang pertama yuk Nah, pertama kak Mala akan mencoba dengan botol plastik, teman-teman Teman-teman sudah memegangnya belum? Jika sudah, kak Mala mau tanya nih Kira-kira tutup botol itu bentuknya apa sih, teman-teman? Betul, bentuknya lingkaran Teman-teman pasti sudah tahu kan bentuk lingkaran seperti apa Kemudian kak Mala mau mencemplungkan botolnya ke dalam air nih Teman-teman sudah siap? Satu, dua, tiga Wah, botol punya kak Mala terapung, teman-teman Bagaimana dengan punya teman-teman? Nanti jangan lupa ya untuk menulis di lembar tugas yang sudah kakak Mala berikan di hari minggu yang lalu Oke, kita ke percobaan yang kedua Nah, di sini kak Mala pegang apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Betul, kak Mala lagi pegang penggaris Kira-kira penggaris ini bentuknya apa sih, teman-teman? Kalau tadi tutup botol lingkaran Kalau penggaris, persegi panjang Betul Nah, sekarang kak Mala mau mencoba untuk menyelupkan penggaris nih, teman-teman Kedalam Wadah Yuk kita buktikan apakah terapung atau tenggelam Satu Dua T Dua T T Kak Wah Ternyata penggaris punya kak Mala Berada di dasar air, teman-teman Atau tenggelam Hmm, bagaimana punya teman-teman? Apakah sama dengan punya Kak Mala? Ayo, jangan lupa ya untuk menandai di kertas lembar yang sudah Kak Mala berikan Kita ke percobaan yang ketiga Yuk! Nah, Kak Mala sudah megang penghapus nih teman-teman Kira-kira penghapus bentuknya apa ya? Apakah lingkaran? Bukan Betul Bentuknya adalah persegi panjang seperti penggaris yang tadi ya teman-teman ya Nah, sekarang Kak Mala mau mencoba mencelupkan ke dalam air lagi nih teman-teman Teman-teman sudah siap? Satu Dua Tiga Loh Kok gak masuk? Kita coba lagi yuk Satu Dua Tiga 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 Kita coba sama-sama ya Tiga Wah Ternyata punya Kak Mala Tenggelam nih penghapusnya Hmm, gimana punya teman-teman? Apakah penghapus teman-teman terapung? Atau Tenggelam? Seperti punya Kak Mala Kita keempat ya teman-teman Percobaan yang keempat Ada daun nih teman-teman Nah, nanti Kak Mala mau coba mencemplungkan daunnya ke dalam air Tapi teman-teman tahu tidak daun yang kakak Mala pegang bentuknya apa ya? Betul Bentuk hati ya teman-teman Atau bentuk love Coba Kak Mala cemplungkan Wah Ternyata terapung Nah, bagaimana dengan daun yang teman-teman punya? Apakah terapung atau tenggelam? Nah, kita akan mencemplungkan pensil ke dalam air nih teman-teman Untuk percobaan yang kelima Wah Ternyata pensilnya terapung Bagaimana dengan pensil teman-teman? Apakah terapung juga? Atau justru tenggelam? Nah, kita ke percobaan yang ke enam yuk Kak Mala yakin teman-teman sudah tahu apa yang Kak Mala pegang? Betul Kak Mala pegang koin nih Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak? Koin yang Kak Mala pegang angka berapa ya? Betul Angka 200 Nah, sekarang Kak Mala mau mencoba mencemplungkan koinnya ke dalam air ya Teman-teman sudah siap? Satu Satu Dua Tiga Wah Koinnya Teman-teman lihat tidak koinnya? Berada di dasar air ya? Atau tenggelam? Nah, bagaimana dengan koin teman-teman? Jangan lupa ya untuk memberi tanda pada kertas yang sudah Kak Mala berikan Oke, kita ke percobaan yang ketujuh Kak Mala punya kertas Nah, kertasnya mau Kak Mala jemplungkan ke dalam air nih teman-teman Kira-kira terapung atau tenggelam ya? Wah, ternyata terapung Bagaimana dengan punya teman-teman? Apakah terapung atau tenggelam? Oke teman-teman, segitu dulu ya Percobaan eksperimen kita kali ini Kak Mala tunggu Selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh